Halo guys, apa kabar? Ini adalah Ramalan Cinta atau Jodhya Libra Sun, Moon and Rising untuk periode bulan Juni 2019 Langsung kita mulai aja ya Jadi ada bottom of deck, kita punya kartu 9 tongkat Jadi kartu ini akan menjadi tema untuk kamu di sepanjang bulan Juni 2019 nanti Dengan kartu 9 tongkat ini, beberapa dari kamu dalam bulan Juni ini akan tetap bertahan ya Berusaha untuk mempertahankan hubungan kalian berdua, bagi yang lagi couple Di sini kamu berusaha dengan sekeras hati ya, untuk berusaha untuk memperbaiki dan mempertahankan hubungan cinta kalian berdua Terus bagi yang lagi single, bisa diartikan mungkin kamu sedang menantikan suatu kabar dari seseorang Mungkin kamu sedang menantikan seseorang yang akan muncul dalam hidup kamu ya, di dalam bulan Juni ini Oke, nah terus di sini kita mulai dengan 3 kartu ya Jadi 3 kartu di atas merupakan energi kamu di 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga Di awal bulan kita punya kartu strength, the star, dan kartu 5 pedang Untuk yang lagi couple, dengan kartu 5 pedang ini bisa diartikan beberapa dari kamu di awal bulan mungkin sedang terlibat dalam sebuah kesalahpahaman Argumen ya, ketidak cocokan dengan pasangan kamu Bisa mengenai keuangan ataupun mengenai sesuatu hal ya, diantara kalian berdua Disarankan sekali untuk menjaga komunikasi yang sebaik-baiknya di antara kalian berdua ya, di awal bulan nanti Dengan kartu strength ini kalian juga disarankan sekali untuk lebih bersabar dalam menghadapi dia ya Supaya hubungan kalian tetap kompak dan harmonis Dengan kartu the star, beberapa dari kamu mungkin sedang berusaha untuk menyebukkan luka hati kamu Mungkin dikarenakan pertengkaran dan ketidak cocokan tersebut membuat hati kamu mungkin agak sedikit down di sini ya Kartu the star melambangkan energi penyembuhan yang sangat kuat sekali Jadi, dengan kartu the star ini kamu berusaha untuk menyebukkan luka hati tersebut Jadi, walaupun kamu agak sedikit ribut dengan dia Kamu berusaha untuk lebih sabar dan berusaha untuk menyebukkan luka hati tersebut di awal bulan nanti Terus, untuk yang lagi single Dengan kartu lima pedang ini mungkin hampir sama ya Akhir-akhir ini mungkin kamu sedang terlibat dengan sebuah ketidak cocokan dengan seseorang Dengan seseorang yang kamu sukai ya Kamu sedang terlibat dalam sebuah kesalahpahaman dengan dia Akan tetapi dengan kartu strength ini kamu disarankan untuk lebih bersabar dalam menghadapi orang yang kamu sukai tersebut Dan dengan kartu star juga kamu berusaha untuk menyebukkan luka hati tersebut Mungkin kamu pernah terluka oleh dia gitu Pernah terluka oleh seseorang yang kamu sukai Buat yang lagi single Terus, di pertengahan bulan kita punya kartu 4 tongkat Wheel of Fortune dan kartu 5 cawan Dengan kartu 5 cawan ini Beberapa dari kamu mungkin akhir-akhir ini Untuk yang lagi couple ya Akhir-akhir ini mungkin sedang bersedih ya Di pertengahan bulan sedang bersedih Mungkin sedang down gitu ya Agak pesimis dengan hubungan kalian berdua Akan tetapi kamu tenang saja Soalnya disini kita punya kartu 4 tongkat dan kartu wheel of fortune Kamu akan merasakan suatu perubahan positif ya Wheel of Fortune Sebuah keberuntungan dan perubahan positif dalam hubungan cinta kalian berdua Mungkin pasangan kamu akan mulai minta maaf kepada kamu Mungkin dia juga akan memperbaiki sifat-sifat buruk dia terhadap kamu Di pertengahan bulan ya Yang nantinya akan memberikan suatu rasa kestabilan baru 4 tongkat 4 tongkat melambangkan sebuah kestabilan baru Stabilitas yang sangat kokoh sekali ya Jadi dia akan mungkin memperbaiki sifat-sifat buruk dia Yang nantinya akan meningkatkan kestabilan cinta diantara kalian berdua Terus untuk yang lagi single Mungkin dengan kartu 5 cawan ini Akhir-akhir ini kamu juga agak sedikit down Pesimis dengan hubungan cinta kamu ya Mungkin kamu agak bersedih dikarenakan orang yang kamu sukai tidak begitu melirik kamu Kurang begitu suka dengan kamu Akan tetapi dengan kartu Wheel of Fortune Semuanya akan berubah Semuanya akan mulai berubah di pertengahan bulan ya Keberuntungan kamu akan mulai meningkat Mungkin orang tersebut akan mulai menyadari rasa cinta kamu kepada dia ya Mungkin dia akan mulai melirik kamu lagi di pertengahan bulan Terus bagian lain mungkin kamu akan mendapatkan sebuah cinta yang baru dari orang lain lagi ya Bisa seperti itu Yang nantinya akan membuat suatu kestabilan baru 4 tongkat kepada kamu Bagi yang lain mungkin kamu akan menjalani hubungan yang lebih serius lagi dengan seseorang di pertengahan bulan Bisa juga artinya mungkin beberapa dari kamu yang lagi single akan melepaskan masa-masa lajang kamu ya Mungkin menikah bisa juga menjalani hubungan baru dengan seseorang di pertengahan bulan Terus di akhir bulan kita punya kartu Page of Wands 9 cawan dan kartu 5 coin Untuk yang lagi couple Page of Wands melambangkan bahwa Kamu akan mendengarkan kabar dari seseorang Dari pasangan kamu ya Mungkin pasangan kamu akan memberikan sebuah kabar positif kepada kamu di akhir bulan Yang nantinya akan membuat kamu senang 9 cawan Yang akan membuat kamu senang dan merasa puas dalam hati Akan tetapi dengan kartu 5 coin ini Mungkin kamu agak merasa kekurangan ya Soalnya kartu 5 coin melambangkan suatu rasa kekurangan Jadi walaupun kamu menerima sebuah kabar positif dari pasangan kamu Akan tetapi kamu disini tetap merasa kurang puas Kamu tetap merasakan suatu kekurangan dalam hubungan cinta kalian berdua Disarankan sekali untuk bisa menjaga komunikasi yang sebaik-baiknya di akhir bulan ya Di antara kalian berdua Terus untuk yang lagi single Kamu akan mendapatkan kabar dari orang yang kamu sukai Mungkin dia akan memberikan sebuah berita positif kepada kamu Yang membuat kamu dan kalian berdua sama-sama senang 9 cawan Kalian berdua sama-sama senang di akhir bulan Akan tetapi juga dengan kartu 5 coin Kamu juga merasa kekurangan Dikarenakan mungkin kamu belum berhasil memiliki dia Jadi walaupun dia memberikan kabar positif kepada kamu Akan tetapi kamu juga merasa kekurangan Dikarenakan kamu belum berhasil mendapatkan dia di akhir bulan ini Di akhir bulan Juni ini Jadi serangkan untuk berpikiran positif di akhir bulan ini Jadi secara keseluruhan tema untuk kamu dalam bulan Juni ini adalah kartu 9 tongkat tadi Artinya beberapa dari kamu yang lagi couple sedang bertahan Sedang berusaha memperbaiki hubungan kamu Bagi yang lagi single juga mungkin kamu sedang menantikan orang yang tepat Yang akan muncul dalam hidup kamu di bulan Juni ini Kayaknya segitu saja ya Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe Dan kita ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih